Wakil Gubernur Aceh, Insinyur Nova Irian Syah M.T. menyambut kedatangan rombongan Panitia Kerja Kesehatan Haji, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Senin 21 Agustus 2017. Rombongan Panja Kesehatan Haji, Komisi IX DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, didampingi Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kesehatan Pusat dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Dari Bandara, Panja Kesehatan Haji, Komisi IX DPR RI langsung menuju ke Asrama Haji Aceh untuk berdialog dengan seluruh pemangku kebijakan terkait untuk memantau pelayanan kesehatan para calon jamaah haji di Embarkasi Aceh. Dede Yusuf mengungkapkan, selain Aceh, Panja Kesehatan Haji, Komisi IX DPR RI juga akan meninjau Embarkasi Makassar dan Surabaya. Kunjungan dilakukan karena ketiga daerah ini memiliki jumlah pemberangkatan haji yang besar dan lamanya daftar tunggu. Usai menggelar pertemuan, rombongan Panja Kesehatan Haji Komisi IX DPR RI juga melakukan peninjauan ke kamar para calon jamaah haji di Asrama Haji. Selanjutnya, rombongan juga meninjau restoran dan dapur serta meninjau sarana kesehatan para jamaah haji. Dede Yusuf mengaku puas dan dengan penyelenggaraan pelayanan bagi para calon jamaah haji di Embarkasi Aceh. Dede juga sempat berbincang dan menanyakan langsung kepada beberapa calon jamaah haji yang ditemui terkait dengan berbagai pelayanan yang diberikan oleh pihak Asrama Haji. Terima kasih telah menonton!